Bisa dibilang ini impian lama yang akhirnya kesampean juga. Wajan atau warung jajan bukan hanya impian pemiliknya semata. Kehadiran wajan sudah ditunggu-tunggu oleh warga setempat, seperti dituturkan Fanny, diaspora Indonesia, yang sebelum membuka restoran ini memiliki food cart yang juga menjual makanan Indonesia. Wajan memang restoran pertama yang menyajikan makanan Indonesia otentik di kota Portland, Oregon. Tapi menurut Ross Grimes, rekan bisnis Fanny, ini tidak menyurutkan langkah warga Amerika untuk mencobanya. Menyajikan jajanan pinggir jalan yang disukainya sejak kecil dengan resep dari sang ibu, Fanny merasa lebih memahami dalam memperkenalkan masakan dan budaya Indonesia. Dan itu menunya kita bikin simpel, jadi supaya lebih gampang buat orang-orang, terutama orang-orang yang belum tahu tentang Indonesian food. Konsep ini nampaknya dapat diterima oleh tamu yang belum pernah mencoba makanan Indonesia, seperti Sao Nguyen, yang malam ini menikmati sayur kari. Dan juga Robin Thwaites, wisatawan asal Inggris yang diajak oleh sebuah keluarga diaspora Indonesia makan di sini. Namun bagi diaspora Indonesia seperti Melanie Lair, wajan juga menjadi tempat untuk memperkenalkan akar budayanya kepada suami. Seperti kebanyakan tamunya, semua karyawan di restoran ini adalah warga Amerika. Dan bagi Fanny, melatih karyawannya merupakan tantangan terbesar. Karena mereka belum pernah mencoba masakan Indonesia sebelumnya, tidak pernah berbahasa Indonesia, dan tidak mengenal Indonesia. Memperkenalkan Indonesia, nggak cuma dari makanan, tapi juga dari kulturnya. Kayak cara makan, ini enaknya makan nasi campur begini, makan ayam goreng begini, dan cara gimana kita nge-prepare masakannya. Dari Portland, Oregon, Aryatna Budianto, Taris Hirzi Iman, Nia Iman Santoso, VOA.